Kita sudah kirim advokat, karena Kiai Haji Abdus Somad buas, Ustadz Abdus Somad, beliau bersuara membela warga rempang, rempang yang ditanam. Kemudian beliau bikin dapur umum. Sudah tujuan dapur umum apa? Ada orang yang demo, menuntut kepada pemerintah jangan diusir, mereka lagi gak masak, mereka gak punya minuman, dan diberi makan dan minuman dari dapur. Nah sekarang, yang memegang dapurnya ditangkep. Semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkep. Ustadz Abdus Somad yang mendanai, dipanggil polisi. Tuduhannya apa sedara? Ustadz Abdus Somad melakukan pelanggaran pidana, karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang dimembelah tanahnya, ditilai penjahat. Kalau negara sudah mengajak rakyatnya sebagai penjahat, sudah berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! di KWJ YouTube ini! Terima kasih telah menonton! Dan juga saudara-saudara yang berkasih! Oke, sahabatku KWJ YouTube, kalau lihat video tadi, di depan, Rizik siap tes vokal lagi, setelah sekian lama, dia tidak, meluasai, tidak bersuara di ruang pubis, sekarang kembali bersuara keras. Sayangnya yang disampaikan oleh Rizik siap ini, berbau fitnah, dan dia meletakkan uas. jadi uas Abdul Somad itu katanya dipanggil polisi, ditangkap, dan sebagainya, dan sebagainya, karena membantu masyarakat, rempang di Batam. Abdul Somad dikatakan oleh, Rizik siap membangun dapur umum untuk masyarakat terbang, tapi justru orang-orang yang membagikan itu ditangkap, dan Abdul Somad juga dipanggil polisi, dan sebagainya. Pokoknya banyaklah di situ pembahasan, dari video yang tadi, bisa kita lihat, banyaknya dia tadi. dan sebagainya itu yang disampaikan oleh Rizik apa, ternyata itu huwak, alias fitnah, alias berita bohong. Karena apa? Dari kepolisian sendiri, jadi, Kepri sudah menuliskan bahwa, itu tidak benar. Bahkan, dari pihak kepolisian sudah menarjunkan, menarjunkan orang yang telah menyebarkan berita, berita palsu. Nah, ini sangat membayakan, membayakan orang, sekelas yang harusnya, menemukan masyarakat, dan jamaahnya justru tampil, bertiap-tiap menyebarkan informasi yang tidak benar. Ini berisaya aneh, kalau saat ini Rizik siap, masih dalam masa hukuman bersyarat, kelihatannya potensi masuk lagi, kalau tak bukti, dia mengeluarkan berita bohong, karena pada masa hukuman bersyarat ini, orang itu dilepaskan, dihasilisikan, dikembalikan ke masyarakat, dengan catatan, tidak boleh melakukan tindak pidana apapun. Ini hampir terus mempunyai indikasi kuat, ya, baik, menyebabkan berita palsu, berita bohong, alias, yang tidak ada, observasinya. Jadi aneh, karena saya sendiri tidak, tidak mendapatkan informasi dari media-media mainstream, bahwa Abdul Somat ditangkap, dipanggil polisi, atau, mungkin diminta keterangan, untuk kasus, diketerimpang, kalau memang, ternyata Abdul Somat, benar-benar mendirikan dapur umum, untuk masyarakat, perempuan, saya malah mendukung, ini tidak akan, ini tindakan sosial yang mulia, tapi, apakah itu benar? Apakah ini melangkap tidak, tidak pidana? Kemudian dipanggil polisi, seperti yang disampaikan oleh, perlihatan di video tersebut, itu sangat besar, zaman 11 diluruskan oleh, hapa rapto polisian, saya berharap, satu hal, apalah kepolisian, harus, menjatuh marawah, dan kehormatan, sehingga, kepercayaan publik, akan naik, dengan cara menangkap, orang yang menyebarkan, informasi, para selitu, kalau itu terjadi, ini bisa menimbulkan, instabilitas, nasional, karena, kondisi kita, sedang kondusif, dipicu, dan sebarang huas, kemudian, diakifikasikan oleh, Rizik Sihab, di klub badia, di ceramah dia, ini berbahaya, apalagi ini sudah, masuk pada episode, balon politik, ya, balon politik, balon perpres, yang sangat, hangat, menuju, panas sub, gitu ya, jangan lagi, kita berikan, informasi, informasi, yang tidak benar, ya, yang tidak benar, jangan lagi, juga kita, mendeskripsikan, institusi kepolisian, yang kita sentai, institusi kepolisian, jangan sampai, disutupkan, karena, diandak, melakukan tindakan, ternyata, tidak benar, ini, intent, saja, memberikan opini, Rizik ini, untuk kita, perlahan-lahan sekali, berapa, berapa teman, yang sudah didokrin, dalam video itu, dia, korbannya, dia, datang-lahannya, seperti itu, ya, intes, saya, memberikan, opini ini, kita, lawan, ayo kita, lawan, mungkin, bagi orang-orang, yang memberi, memberikan, masyarakat kepada Rizik, siap, harus berhati-hati, jangan sampai, Rizik, ditembuskan lagi, dalam, rangkap, berita, yang dia sendiri, tidak pernah, bisa mengklarifikasi, pada kenyataan, Abdul Somad, tidak pernah, dipandu, kepolisian, atau ditangkap, atau, tindakan-tindakan, pidana, yang lainnya, untuk, khas, yang dibilang, membatu, tapi, yang ditangkap, tolong, ini sangat penting, perlu dicembat, di dana saya, mendorong, sepenuhnya, mensupport, sepenuhnya, kepolisian, dan menjara Republik Indonesia, poli, untuk menedak, keren hukum, yang salah, harus ditindak, jangan sampai, kita, berdebat, terjuan, berita palsu, seperti ini, yang diapisikan, oleh tokoh-tokoh agama, seperti, Rizik ini, saya kira, itu yang ingin, saya sampaikan, pada, persempatan, ini, kita bertemu, kembali, dalam, acara ini, selanjutnya, bermakasih, sampai jumpa, di opini, selanjutnya, salam, saya juga, mengucapkan, terima kasih, kepada Bapak Ibu, yang selalu, menukul, pelayanan, bekerja Youtube, saya berdoa, agar, saudara, terus diberkati Tuhan, dan terus, menjadi dampak, bagi banyak, orang, khususnya, masyarakat Indonesia, kalau, saudara, tidak bisa, memberkati banyak orang, berkatilah beberapa orang, tapi, kalau, saudara, tidak bisa, memberkati beberapa orang, berkatilah, satu orang saja, tapi, kalau, saudara, tidak bisa, memberkati satu orang, ya, saudara, lebih baik, jalan, menyelesai, orang lain, itu, kata-kata, motivasi, maupun support, pada hari ini, saudara, terus mendukung, bahwa, doa, pelayanan, bahwa, terus doa, dalam pelayanan kami, di, pedesa-pedesa, di pelosok-pelosok, agar, banyak jiwa-jiwa, diselamatkan lagi, terima kasih, saudara, dan, dan, terima kasih juga, yang sudah, menjadi bagian dari member, di gereja Youtube, karena, bagian dari member, di gereja Youtube, akan mendapatkan, video-video spesial, nanti, pelayanan kami, tidak dipublikasi, untuk umum, karena, menjangka, free fund, untuk, kebenaran, lebih lain, gitu ya, melayani, jadi, dapatnya nanti, ada, dapatnya nanti, video-video, yang, pelayanan kami, kepedesaan, jadi, tidak bagus, dan, tidak berkenan, di hadapan, tuan, jadi, ini, bikin, hanya untuk member, jadi, saudara, yang rindu, yang benar-benar, peduli, dan, mau ambil bagian dari, pelayanan kami, ayo, jadi member, ya, asik, ayo, jadi member, bing, di Youtube, klik, tombol yang, ada, member, berdabu, dan, di situ, berdabu, dan, nanti, akan, dapat, tahu, spesial, konten, lagi, ya, itu, di situ, terima kasih, Tuhan Yesus, muntah, di kita semua, berjahat, 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 selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton